Saudara Aja Susan, seorang bocah asal Kuta Merande, Kecematan Setia, Kepupaten Aceh Barat Daya, menderita pembengkakan di siku lengan kirinya. Menurut orang tuanya, penyakit yang diderita Aja Susan tersebut adalah kanker. Namun, hingga saat ini dirinya belum mengetahui jenis kanker apa yang diderita oleh bocah kelas 4 sekolah dasar tersebut. Inilah kondisi Aja Susan yang menurut orang tuanya menderita kanker di siku lengan kirinya sejak lahir. Sejak diketahui ada pembengkakan di siku lengan kirinya tersebut, Syahril, ayah dari Aja Susan belum mengetahui jenis kanker apa yang diderita oleh sulung dari dua bersaudara tersebut. Syahril menyebutkan anaknya tersebut pada saat tertentu merasakan sakit perdenyut di lengan kirinya yang membuat sang anak menahan rasa sakit. Bahkan apabila dalam kondisi panas, bengkak di lengan kirinya tersebut bertambah besar. Menurut Syahril, dirinya sudah membawa anaknya tersebut berobat ke dokter. Bahkan ke dukun berobat di kampung halamannya. Namun, belum membuahkan hasil. Bahkan, hingga saat ini pembengkakan tersebut bertambah besar sejak 4 bulan lalu. Yang membuat Aja Susan harus berhenti dari sekolahnya untuk sementara waktu. Sementara itu, dalam menjalani proses pengobatan, Aja Susan telah menjalani pemeriksaan dan pengobatan di berbagai rumah sakit. Dan sejak terakhir kali melakukan pengobatan di Rumah Sakit Korea Aceh Barat Daya, pihaknya juga tidak mendapatkan jenis kanker apa yang diderita oleh pocah perumur 10 tahun tersebut. Sehingga dirujuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Di Rumah Sakit Provinsi ini, Syahril baru pertama memeriksakan sakit dan diderita Aja Susan dengan melakukan nonsen terhadap sakit dan diderita pocah perempuan tersebut dan akan kembali memastikan jenis kanker apa yang diidap dalam beberapa hari ke depan. Di kampung ada juga, di Rumah Sakit Korea ada juga, di Kira, sudah itu tidak mampan di sana kan, bawa sini. Di Rumah Sakit Umum, Pak? Ya. Apa kata dokter di Rumah Sakit Umum? Itulah, belum tentu hasilnya, karena belum proses. Kini dalam menjalankan masa pengobatan Aja Susan di Banda Aceh, Syahril menumpang di rumah kerabatnya. Walaupun tidak kenal lelah dalam membawa Aja Susan berobat, Syahril yang berprofesi sebagai nilai tersebut tetap berharap. Dokter dapat memastikan kanker yang diderita Susan, serta cepat menengani sakit yang diderita oleh Susan, sehingga putri kecilnya tersebut kembali sehat dan kembali bersekolah.